Intro Oh, kamu, 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 kau yang nampak ku jalan, jalan dua nanti, hanya kamu, 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 kamu bisa membuat, membuatku setia. Intro Jadulnya judulnya hanya kamu, aku ciptakan sendiri dan juga aku direct sendiri. Arangernya adalah teman-teman juga, teman-teman musisi, Giovanni dan Ibnu. Terus yang ngegarap video klipnya adalah Steve Wantania, suaminya daripada Pinkan Mambo. Ini beliau yang menginginkan untuk lagu Hanya Kamu atau Holland Ho ini menjadi soundtrack film Horace Aman. Kenapa aku ambil amor, karena seksi ya, satu seksi dan juga di orang Batak ya, amor itu bukan asing lagi gitu. Karena bahasa Batak tuh kalo dibikin, kalo dibikin dalam lagu, hampir-hampir kayak bahasa latin. Jadi di sana, di masyarakat Batak juga, memang seneng dengan memperkatakan kepada kekasihnya amor gitu. Dan aku manggil suamiku juga, bahkan namanya aku bikin di handphone ku adalah Miamor. Memang, iya. Aku sih gak langsung gimana ya, langsung, wah enggak, enggak gitu. Karena memang lagu latin itu, semua beatnya tuh hampir-hampir mirip. Lagu latin ya, genre latin tuh semua hampir-hampir mirip. Bahkan, mempunyai kesamaan yang sangat-sangat, apa ya, enggak autentik juga. Memang, seperti lagu Jello, maupun siapa lagi, Reggie Martin, terus si siapa tuh Iglesias itu, sama Despacito memang agak-agak mirip gitu. Jadi, kalo dibilang mirip juga aku gak menyangkal banget. Karena memang, kita tuh kebanyakan, karena kebanyakan denger lagu-lagu di sana, Jadi, alam bawah sadar kita tuh ketika menciptakan lagu, ya jadinya memang sound like orang latin. Jadi, deg-degannya adalah ini ciptaanku sendiri, terus aku garap sendiri tanpa label gitu. Deg-degannya itu gitu. Dan, apakah bisa berhasil ya aku tergantung pada Tuhan bergandangnya seperti apa, aku tetap berserah. Tetapi, yang pasti untuk aku selama aku masih hidup, aku akan tetap berusaha di industri musik ini. Dan selama masyarakat menginginkan musik-musik dan karya-karya anak bangsa, ya aku akan tetap melakukannya. Nanti kayak, apa, jadi, enggak, no comment deh kalo gitu. Pokoknya, untuk kali ini aku sudah selesai kontrak sama manajemen dan label. Jadi, aku lebih pengen dulu coba nih seperti dulu. Dulu kan aku pernah juga berdiri sendiri. Berdiri di kaki sendiri di dalam industri musik. Walaupun orang bilang enggak berhasil, enggak berhasil setelah ajang pencarian bakat. Memang ajang pencarian bakat yang waktu aku ikuti itu sangat-sangat membantu. Karena aku tidak bisa memungkiri itu. Tetapi, dengan lewat dari itu, sekarang aku mau coba untuk mencoba di industri musik ini dengan sendiri. Ketika dia bikin video klip, dia pun dituntut harus bisa menyampaikan pesan itu lewat act. Menyampaikan pesan dari lagu itu. Nah, ketika aku diminta tanpa harus casting, aku sangat tersanjung banget dan sempat minder juga pas ketemu sama aktor-aktor yang udah senior gitu. Tapi, ternyata mereka bilang, aduh, mereka semua rata-rata nanya, ini film keberapa kamu gitu. Isinya adalah mengenai cinta yang tadinya tidak pernah dipikirkan oleh si biduan. Si penyanyi ini maupun si wanita ini. Dia hanya memikirkan pekerjaan, 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 cinta nomor dua, bahkan nomor kesekian gitu. Tetapi, ketika dia bertemu dengan seorang pria yang bisa mengubah paradigmanya sehingga dia berubah menjadi lebih baik dan tidak menduakan cinta lagi atau tidak meninggalkan cinta. Bukan berarti dia maksudnya punya pacar dua. Menduakan, menomor duakan cinta itu dan mau mendedikasikan hidupnya untuk si lelaki yang bisa mengubah hidupnya.